Hai Aquarius, ya kita ketemu di bulan Februari atau ini mungkin di upload sebelum bulan Februari jadi kita mau ketemu bulan Februari, bulan penuh kasih sayang, bulan cinta, hari Valentine tapi kasih sayang tidak hanya di bulan Februari ya, setiap hari harus penuh dengan cinta dan kasih sayang kebetulan ini pink, maya baju pink, anting pink, kita pinky pinky hari ini Aquarius selalu mengingatkan bahwa pembacaan ini bersifat general atau bersifat umum jadi bisa resonate, bisa cocok, bisa juga tidak cocok jadi kamu bisa ambil positifnya dan bye-bye negatif negatifnya hanya untuk mawas diri aja, oke? kita ambil secara acak Attraction berani untuk mengungkapkan perasaan kamu jangan kamu simpan sendiri, kalau memang lagi PDKT mau nembak ya nembak aja gitu loh udah cukup waktunya pendekatannya ya, jangan diulur-ulur lebih lama lagi nanti jadinya dianya bisa pergi, jangan ya atau buat kalian yang memang berpasangan ini nih, ini saatnya kamu untuk berani untuk mengungkapkan kasih sayang kamu yang biasanya kamu tuh malu-malu gitu ya kamu tuh kayak sulit untuk mengungkapkan perasaan kamu jangan, coba kamu untuk lebih agresif apalagi yang sudah menikah ya agresif itu gak apa-apa gitu ya untuk menarik cinta kamu untuk menarik kasih sayang dan perhatian dari pasangan kamu supaya lebih sayang, lebih cinta lagi sama kamu jadi, coba untuk membuat satu momen-momen spesial gitu yang bisa untuk kalian kenang kalian ingat buat nanti-nantinya kayak gitu kita ambil lagi kartunya oke, Religious Factor ya, disini ada sebagian juga yang lagi kesandung soal agama keyakinan ya, jadi buat kalian yang sedang berada dalam kondisi seperti ini coba untuk lebih mendekatkan kepada yang maha kuasa minta petunjuknya langkah selanjutnya bagaimana apakah memang bisa untuk kamu lanjutkan atau memang kamu ragu-ragu gitu untuk terus melanjutkan hubungan ini buat kalian yang udah berpasangan tadi kan ini ada attraction ya buat satu momen-momen tertentu supaya bisa jadi satu momen indah yang dikenang nanti gitu misalnya kamu bisa pergi untuk ke tempat ibadah bareng-bareng gitu ya atau berdua untuk lebih mendekatkan kepada yang maha kuasa sama-sama gitu untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang mungkin sedang kalian hadapi mungkin lagi kebentur dengan yang namanya aduh, mau nikah nih tapi biayanya masih kurang atau aduh, butuh berapa ya biaya yang harus aku kita kumpulkan ini untuk menikah nah, sama-sama untuk saling mengingatkan untuk saling apa namanya bareng-bareng gitu untuk ke tempat ibadah sama-sama jadi sama-sama berdua itu untuk lebih dekat lagi kepada yang maha kuasa mintalah berdoalah apa yang kamu inginkan gitu loh berdua lakukannya supaya makin jos gitu ya makin oke gitu ketemu jawabannya yuk kita ambil kartu selanjutnya kartu ketiga kartu ketiga bisa kita ambil release your ex the time has come to clear your energy yang masih-masih inget-inget sama mantan enggak-enggak gini jadi mungkin ada satu masalah yang terjadi sehingga kamu tuh agak kurang berani untuk mengungkapkan perasaan kamu makanya tadi di awal kan bilangnya ayo lakukan sesuatu supaya kamu lebih romantis lagi gitu ya mungkin ada sisa-sisa masa lalu yang tertinggal di hati kamu atau hati pasangan kamu itu dulu yang harus dibersihkan itu dulu yang harus di-cleaning ya di-cleansing gitu ya dibersihkan supaya jalannya kalian berdua yang memang sudah mulai serius ini sudah mulai ingin melangkah ke depan lebih serius lagi itu lebih dipermudah gitu jadi salah satu diantara kalian ini ada yang masih menyimpan rasa dari masa lalunya gitu yang masih belum sembuh masih belum hilang nah itu dulu yang harus dibersihkan itu dulu yang harus kalian release gitu ya lepaskan oke aku harus terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye